Intro Beginilah situasi atau kondisi di depan sekolah dasar IMPRES 74 Malawe Kota Sorong, gerbang sekolah ini tampak masih terpalang. Pemalangan ini terjadi pada hari Rabu 20 Februari 2019, di mana pihak yang mengklaim wilayah lahan sekolah ini menuntut pemerintah Kota Sorong untuk menyelesaikan pelunasan biaya ganti rugi penggunaan lahan mereka. Sementara itu pihak pemerintah Kota Sorong yang pada saat itu langsung turun ke lokasi sekolah dasar IMPRES 74 Malawe yang hadir mewakili wali Kota Sorong adalah Kabak Pertanahan Kota Sorong, Anhar Akib Kadar. Dirinya menjelaskan hendaknya permasalahan ini dibicarakan secara musyawarah mufakat. Sebab mengingat ada hal lain yang lebih penting, yaitu jangan mengorbankan kebutuhan anak-anak siswa-siswi sekolah tersebut dalam menimba ilmu. Sementara persoalan tuntutan warga pemilik hak wilayah bisa berbicara secara baik-baik dengan pihak pemerintah Kota Sorong. Kami sudah beberapa kali rapat bersama dengan pemilik hak wilayah, yang mengingat saat itu bahwa perlu dan rasa dukung yang kuat untuk bisa menyelesaikan pusat tanah atau kebutuhan dari warga yang besar kota. Namun mungkin dari kelakuan ini juga dari pusat-pusat wajib kebutuhan pemerintah ini, namun demikian kami tetap berbicara. Sementara itu Wali Kota Sorong Lamberjit Mausa dikonfirmasi, tentang persengketaan di lahan SD Impres 74 Malawi. Dirinya menegaskan bahwa bangunan yang telah berdiri sekian lama tentunya telah melalui proses-proses baik perizina dan pelunasan biaya ganti rugi tanah bagi pemilik tanah. Saya sepenuhnya takkan komitmen bahwa saya bayar sesuatu yang saya bangun. Saya bangun bangunan di atas lahan orang, saya harus ganti rugi dulu saya bangun. Saya tidak bisa ganti rugi ke atas bangunan yang sudah dibangun sekejap. 30 tahun yang lalu. Saya masih pakai cawat di kampung. Sekolah itu sudah dibangun. Sekolah itu dibangun sejak tahun 1981. Ibu-ibu distrik, ibu punya wilayah, ibu jangan gentar. Ibu profesional, melaksanakan tugas. Dengar apa kata bapak, ikuti itu. Jangan kompromi dengan orang-orang yang datang dengan hal-hal yang kurang bagus. Karena sekolah itu dibangun pada saat itu tahun 1981 itu, itu terjadi kesepakatan antara punya hak wilayah dengan pemerintah. Kenapa waktu itu mereka tidak pernah dibicara ganti rugi sampai usia 30 tahun berat datang bicara hari ini. Saya tidak tahu. Dan saya tidak akan bayar satu rupiah karena saya bayar sesuatu yang ada dasar, ada bukti supaya uang negara keluar, saya bisa dipertahun jawabkan itu. Tapi kalau tidak akan susah. Jitmo juga menegaskan jika memang diperlukan, maka pemerintah kota Sorong tidak akan segan-segan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Terlebih lagi, aksi pemalangan sekolah ini akan berdampak buruk bagi anak-anak sekolah. Dari kota Sorong, Papua Barat, Top Panduta melaporkan untuk Noken Live.